Menurut Kepala UDD PMI Sumsal, Dr. Kemas Yaakub, waktu terbaik donor darah saat puasa, yakni setelah sahur atau sesudah berbuka puasa. Kondisi umat muslim pada setelah sahur masih terbilang fresh, sehingga cocok melakukan donor darah. Ditambahkan oleh Dr. Kemas Yaakub, jika ingin mendonor darah saat sesudah berbuka puasa, dianjurkan tidak mengkonsumsi makanan yang berat. Yang khawatirkan, lomak akan menumpuk di dalam darah. Karena kita mau bantu orang lain, mungkin akan menambah pahala puasa kita. Sebetulnya waktu yang terbaik donor darah adalah waktu sahur, setelah sahur. Karena posisi kita masih fresh ya. Kalaupun tidak bisa, mungkin bisa setelah buka. Tapi setelah buka itu jangan kita makan berat dulu. Karena kalau makan berat, terutama yang bersantan-santan, itu nanti di darahnya ada lemak. Lemak itu akan mengganggu darah kita simpan tadi. Jadi waktu sahur kita akan menambah dulu. Jadi sebaiknya setelah buka, donor, setelah donor baru makan. Salah seorang pendonor darah saat berpuasa Bambang mengatakan dirinya sudah terbiasa melakukan donor darah di bulan Ramadhan. Aktivitas donor darah sendiri diakini membuat tubuh sehat, serta menyumbangkan darah menjadi ladang amal jariah. Sehat makin sehat kan. Dan memang enggak terjadi apa-apa ya Pak? Enggak benar, enggak benar. Kata dokter kan, kalau kita sering berdoa darah kan, sehat kan. Ini kayak biasa-biasa aja ya Pak? Biasa-biasa aja, enggak siap dono, enggak pernah mual, enggak pernah pusing. Malah makin cepat, makin cepat. Kadang lama orang berlaku dengan 5 menit. Hapit Zaino, Paltv. Sub indo by broth3rmax